hai 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 ini biaya penempatan pekerjaan di Hong Kong menurut aturan undang-undang PMTU itu tidak dibebani itu harus dibahas oleh majikan tapi ini enggak ini dibebani dengan cara orang diri hutang ke kooperasi setelah orang hutang di kooperasi uangnya bukan kepada si calon PMI ini calon kebantu rumah tangga tetapi masuk ke pejatuhan perugiannya itu? apa? perugian sekitar dua kubat itu ada berapa korbannya pak? satu pak satu ya? korbannya orang mana? salah tiga ini PMI nya dimana pak? perusahaannya dimana ini? di Semarang di Semarang di Semarang untuk tujuan? ya di Gasem untuk tujuan? Hong Kong ini sebagai apa? ini sebagai gerak tekanu pemilik perusahaan di definisi sumber daya Indonesia kemarin pembukannya? dua setengah tahun pertimbangannya? pertimbangannya? pertimbangannya ya itu tidak tidak membuka pegang pemerintah bahwa untuk calon PMI itu tidak boleh dibebani biaya penempatan tidak boleh dibiari biaya pekuatan semua ditanggung oleh pihak calon majita kalau ini gimana pak? kenapa? kalau ini berarti dibebani dibebani kepada calon ikan Indonesia terjak wali ke masa atau ini tidak sih satu dia tidak dia tidak yang berhitung tangan korbannya mau dikirim kemana pak? kenapa? korbannya mau dipekerja ke Hongkong 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 jadi khusus ke Hongkong suruh ke Hongkong itu tidak dibebani itu Pak itu memang saya itu iya memang dia rezeki 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 jadi perusahaan PT KM ini tidak melakukan sebagaimana yang didakuakan oleh JPM karena dalam hal bisnis PT KM ini sudah memenuhi semua legalitas baik dari A sampai S berkenungi tanpa cacat satu tanpa ada satu dokumen pun yang tidak relatif jadi PT KM ini justru menjadi perukuran aturan yang tidak asikron anikasi kron yang tetap ungi dan tuntutan JPU ini tidak memenuhi unsur menurut kami karena tidak dapat menghadirkan alat-alat bukti sebagaimana yang dijadwalkan pada PT KM ini oke terkait penarikan itu gimana Mbak? penarikan itu tidak pernah terjadi karena sebenarnya PT KM ini juga tidak pernah menarikkan apapun dan itu sesuai dengan fakta persidangan saksi saksi korban juga mengatakan bahwa dirinya tidak pernah ditarik apapun oleh PT KM ini harapannya apa Mbak? harapannya tentunya demi keadilan pelayan saya dibebaskan dari skala penghutan dikulihkan nama baiknya harga tempat sampai saat ini kerugiannya apa Mbak? kerugiannya tentunya dia jadi terlambat otomatis penempatan PMI yang harusnya ditempatkan tidak ia tempatkan ini kerugiannya sangat banyak sekarang sudah ada beberapa PMI yang mau dikoordinasikan untuk diangkatkan sepertinya banyak sekali tapi karena adanya kasus ini kan tapi perusahaan masih jalan juga? masih masih jalan karena kalau nggak jalan juga nanti kena sampai juga karena sudah apa namanya dulu kan menghati jalan sudah menerima PMI yang mau bekerja nah kalau di putus setengah jalan tentunya kan malah PMI justru dianggap membohongi PMI ini harapannya bukan diringankan ya tapi dibebaskan karena ini tidak memoleh jadi sesuai dengan pedoik kami dan kita juga sertakan semuanya disitu kita melupakan kalau tidak memoleh sudah harus dibebaskan ini kan dikatakan bahwa klien saya ini membekankan biaya yang dilahatkan oleh pemerintah ini hal ini tidak dilakukan karena tadi yang saya sampaikan bahkan saksi korban pun tidak merasa dibebani biaya yang pertama yang kedua jpu tidak mampu menunjukkan atau membuktikan alat bukti bayar yang dikatakan membebani yang kemudian harusnya menjadi bukan majikan atau pengguna dalam hal ini jpu tidak bisa menunjukkan pengguna itu membayar seberapa mbak ini apakah ada persaingan usaha mbak aslinya dalam murni ini tidak ada persaingan usaha ini juga akhirnya akan menjadi mereskudensi untuk kelangsungan bisnis penempatan Jangan lupa follow like dan subscribe sosial media Tribun Jateng download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia